Langsung saja kita akan masuk pada pembahasan baru dalam kitab sulam taufiq, yaitu masuk pada bab hajj dan umrah. Kita sudah selesai membahas bab puasa, maka pada kesempatan kali ini kita mulai akan masuk pada pembahasan hajj dan umrah. Nanti kita akan bahas sama-sama tentang definisi atau pengertian hajj dan umrah, kemudian rukun hajj dan umrah, kemudian syarat sah atau syarat wajib dan seterusnya untuk hajj dan umrah dan wawasan-wawasan yang berkaitan dengan hajj dan umrah. Dan semoga kita semuanya Allah anugerahi bisa berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah hajj dan umrah, hajj dan umrah yang mabrurah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik kita baca, Wajib hukumnya berhajj dan menunaikan umrah. Dalam umrah sepanjang umur, maratan satu kali. Beliau al-musannif mengarang kitab sulam taufiq, al-syeikh, al-alim, al-allamah, al-habib, Abdullah bin Hussein bin Tahir memulai pembahasan haji dengan menyebutkan hukumnya terlebih dahulu. Memulai pembahasan umrah dengan menyebutkan hukumnya terlebih dahulu. Hukum haji adalah wajib. Begitu pula hukum umrah adalah wajib. Cuma kadangkan kewajiban itu apakah dilakukan setiap hari, atau setiap bulan, atau setiap tahun, atau bagaimana. Maka beliau menyebutkan di sini, Kewajiban haji dan umrah itu bukan sehari sekali, bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali, bukan. Tapi kewajibannya adalah seumur hidup satu kali. Baik seumur hidup satu kali, apakah kewajiban tersebut mengenai semua orang muslim, atau ada kriteria tertentu, ada syarat-syarat tertentu. Nah ini yang akan dibahas kita, insyaAllah kita sedikit detailkan nanti, tapi kita baca dulu, kita terjemahkan, kita artikan. Alal muslim al-hur, kewajibannya atas siapa? Siapa yang wajib menunaikan haji dalam seumur hidup satu kali itu? Siapa yang wajib menunaikan umrah seumur hidup satu kali? Yang pertama, kewajibannya terhadap orang muslim. Apakah muslim saja cukup? Tidak. Artinya apakah setiap muslim wajib menunaikan ibadah hajin umrah? Tidak. Ada syarat lainnya. Ada syarat-syarat lainnya. Al-muslim al-hurri, yang merdeka. Yang merdeka. Al-mukallafi, yang memenuhi syarat taklif. Kita sudah sering pulak-balik membahas tentang siapa itu mukallaf ya. Seseorang bisa dinyatakan mukallaf kalau memenuhi empat syarat. Syarat yang pertama, kalau dia berakal. Syarat yang kedua, kalau dia balik. Kemudian syarat yang ketiga, atau perkara yang ketiga, kalau sampai kepadanya da'wah islam yang benar. Kemudian syarat yang keempat, selamat penglihatan atau selamat pendengarannya. Maksudnya panca indera penglihatannya atau pendengarannya normal. Kalau empat syarat atau empat kriteria ini berkumpul dalam satu orang, maka dia disebut mukallaf. Maka dia disebut mukallaf. Dan nanti mukallaf dibagi dua. Apa kewajiban mukallaf itu? Oh ternyata orang itu sudah muslim. Sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Kalau dia sudah muslim, maka nanti ada kewajiban yang pertama kenal Allah. Di antara kewajibannya, ya ini, menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umroh. Tapi ustaz itu empat perkara kumpul dalam satu orang. Tapi orang tersebut belum muslim. Maka kewajibannya masuk islam terlebih dahulu. Makanya intinya, kembali kepada pembahasan haji dan umroh ini, haji dan umroh memang wajib ditunaikan oleh seorang muslim. Tapi tidak sembarang muslim. Muslim yang merdeka, muslim yang mukallaf. Yang memenuhi empat kriteria. Yang disebutkan di awal tadi itu. Kemudian tambahan syarat lainnya adalah al-mustati'i. Yang mampu. Mampu bagaimana ini? Bima yusiluhu wa yurudduhu ila wataneh. Cetakan yang seperti ini, ini ada kesalahan koma. Beletakan komanya salah. Wa yurudduhu ila wataneh tanpa koma setelah ilah. Yang ada, catatannya tolong dilihat. Itu salah. Kesalahan cetak. Bukan kesalahan pengarang kita. Pengarang kita, orang alim alam, luar biasa. Tetapi ini percetakan. Percetakannya. Mampu. Artinya dia punya bekal. Yang dengan bekal tersebut, dia bisa sampai kepada tempat tujuan. Kepada masyair. Sampai kepada Mekah. Madinah. Atau sampai kepada Arafah dan seterusnya. Juga tidak hanya sampai ke sana. Tapi dia bekalnya cukup untuk biaya balik lagi nanti. Balik lagi ke daerahnya. Kalau kita dari Indonesia sini, berarti kita harus punya bekal untuk bisa sampai ke Mekah. Madinah sana. Mekah, Madinah. Kemudian sampai punya bekal, balik lagi ke Indonesia. Dan itu bekalnya juga harus dilihat. Fadilan antaini. Bekalnya juga lebih. Dari apa? Daini. Dari hutangnya. Ya hutangnya. Nanti ada pembahasan. Hutang itu ada dua macam. Ada hutang yang sudah jatuh tempo. Ada hutang yang belum jatuh tempo. Nanti kita bahas dalam perkara haji itu. Hutang yang belum jatuh tempo dihitung. Kita punya uang cukup enggak untuk bekal? Oh cukup. Tapi saya punya hutang. Bulan depan harus bayar hutangnya. Pas dikurangi hutang ternyata enggak cukup untuk bekal. Kalau gitu belum wajib. Nanti kita bahas detailnya. Insya Allah. Kita bahas. Kita artikan dulu. Wa masjanihi tempat tinggalnya. Pakaiannya yang layak untuk dia. Tempat pakaian yang layak untuk dia. Wa mu'natimman alaihi mu'natuhu muddata zhaabihi wa iyaabihi. Dan juga nafkah. Cukup nafkah bagi orang yang wajib dia nafkahi selama dia pergi sampai dia kembali. Masya Allah. Alikarenanya tolong diperhatikan betul-betul. Haji itu begitu pula dengan omroh. Memang wajib dalam mazhab kita. Tapi wajib dengan syarat. Dan kalau diperhatikan begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah-ibadah yang lain sama. Kalau dikatakan hukumnya apa? Wajib. Mesti ada syaratnya. Mesti ada ketentuannya. Tidak semutlak itu. Tidak. Karena ada sebagian di masyarakat kita itu salah memahami. Sehingga memfonis orang lain salah. Karena dasar pemahaman yang salah tadi itu. Contoh, pernah terjadi dalam sebuah momen, dalam sebuah kejadian, ada orang nyalahkan orang lain tidak sholat jumat. Ini serius. Ada orang nyalahkan orang lain yang tidak sholat jumat. Bahkan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Uniknya, Dasar dia menyalahkan karena dia meyakini sholat jumat adalah wajib. Sampai di sini tidak bermasalah. Sholat jumat adalah wajib tidak bermasalah. Tapi, Dia meyakini bahwa kewajiban itu adalah mutlak tanpa syarat. Itu yang salah. Karena sholat jumat memang wajib, tapi tidak mutlak tanpa syarat. Artinya, kewajibannya diikat dengan syarat. Kalau orang sedang melakukan perjalanan dan dihukumi sebagai seorang musafir, yang tidak wajib sholat jumat. Bukan berarti tidak boleh, boleh sholat jumat. Sah sholat jumatnya. Tapi dia boleh milih, mau sholat jumat atau sholat duhur. Jangan salahkan. Kalau kalau tiba-tiba seorang musafir, dia milih sholat duhur. Tidak mau sholat jumat. Dia mujamah sekalian dengan asarnya. Dia kosor sekalian. Tidak masalah. Itu haknya dia. Yang masalah itu ketika kita nyalahkan orang lain tanpa dasar ilmu. Atas dasar pemahaman yang asal ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Begitu pula yang pernah terjadi beberapa tahun. Tahun kemarin ya, masalah covid itu. Tentang kewajiban sholat jumat. Aduh ini kalau gak sholat jumat nanti kafir dan seterusnya. Alhamdulillah. Sholat jumat itu wajib dengan syaratnya. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka hukumnya tidak wajib. Ini juga perlu dipahami. Sehingga tidak gampang saling menyalahkan dan seterusnya. Ini nyata ya. Khususnya para santri anak-anakku yang soleh semuanya. Soleha. Yang mendengar di jerumput sana. Tolong. Jangan gampang menyalahkan orang lain karena pemahaman yang salah. Ini wajib. Kalau tidak dilakukan berarti dosa. Bahkan dalam sholat jumat itu ada. Kami pernah ditanya. Ada seorang santri. Dia dibutuhkan oleh keluarganya untuk merawat. Karena ada ibunya atau istrinya sakit saat itu. Waktunya sholat jumat. Dan yang sakit gak mau yang lain yang ngerawat. Harus dia. Dia bingung. Saya nanti dosa kalau gak sholat jumat. Tapi ini ibu saya. Atau ini istri saya waktu itu. Kami lupa ibunya atau istrinya. Ini gimana kalau gak ada yang ngerawat juga nanti sakitnya bisa tambah parah. Obatnya orang sakit nomor satu itu kan diberikan ketenangan, kenyamanan. Mungkin beliau lupa santri bahwa seorang ngumerid yang merawat orang yang sedang sakit itu. Jika benar-benar dibutuhkan tidak ada yang lain. Gak wajib sholat jumat. Nah ini nanti ada kaitan dengan pembahasan yang akan kita bahas di kitabriyatul solehin. Sekali lagi. Haji wajib sholat jumat wajib. Dan seterusnya banyak kewajiban zakat wajib. Tapi kewajibannya ada syarat dan ketentuannya. Kalau ketentuan dan syaratnya tidak terpenuhi. Berubah hukumnya tidak wajib. Berubah hukumnya tidak wajib. Hati-hati itu. Itu seperti itu memang. Baik ya. Terima kasih.